Saya langsung bertanya Ustadz, mohon maaf ini karena suara Ustadz tidak terdengar, saya langsung bertanya. Di daerah saya Ustadz ada salah satu media, saya pernah bertanya di media tersebut tentang salafi, lalu beliau berkata salafi itu adalah wahabi yang berpemahaman fundamentalis, yang selalu memakai hadis secara tekstual, jadi apa saja hadis tersebut difahami tekstual. Nah saya mohon penjelasan Ustadz, ketika kita ingin mewujudkan cinta kepada Rasulullah, tetapi kita dituduh seperti ini, bagaimana sikap kita, karena banyak hadis-hadis yang saya sampaikan ke media tersebut, tetapi katanya kita dibantah, kita harus memahami hadis itu bukan hanya dengan cara tekstual saja, tetapi harus dengan kontekstual. Nah bagaimana Ustadz tanggapan antum, barakallahu sikm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, yang pertama, fundamentalis. Fundamentalis itu adalah kembali kepada usul. Orang barat, dia menganggap fundamentalis itu adalah satu keterbelakangan. Karena mereka menganggap kembali kepada asal agama mereka itu adalah keterbelakangan. Sementara kita, Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan, Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah yang di Al-Quran, sunnahku adalah sunnah Rasulullah s.a.w. Agama ini telah diriduhi oleh Allah s.w.t. Dan pasti Allah juga telah meriduhi tentang sumbernya. Sumbernya itu adalah wahyu. Wahyu itu terwujud dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Ada pun tuduhan yang dikatakan dengan Wahhabi dan yang lainnya. Saya mau pengen bertanya kepada orang itu. Apa makna dari kontekstual yang dikatakan tadi terlalu tekstual dan tidak mau kontekstual? Apa makna dari kontekstual? Melarang minum khamar. Apa kontekstualnya? Apakah anda akan bisa memahami bahwa minum khamar itu, Dilarang minum khamar itu kontekstualnya tidak meminum? Hukum asal dalam kita memahami apapun dari perkataan seseorang. Kita harus memahami dengan tekstual. Tidak dengan kontekstual. Kecuali kalau hal itu tekstualnya tidak bisa dipahami. Maka perlu kita membantu dengan pendekatan-pendekatan tekstual. Apa kontekstual? Apa kontekst berarti kondisi? Kalau kita lihat misalkan. Di antaranya untuk memahami kontekstual itu adalah kita memahami asbab ulurut. Sebab-sebab munculnya hadis ini. Nah, kalau kita lihat hadis Nabi SAW ada di antaranya sebabnya. Maka dari sebab ini, sebagaimana asbabun nuzul dalam Al-Quran. Kita bisa mendapatkan pendekatan pemahaman dari asbabun nuzul dengan pendekatan al-bahasa dan seterusnya. Nah, akan tetapi hukum asal. Imam Syafi'i dia mengatakan di dalam kita perisalah. Bahasanya hukum asal di dalam kita memahami perintah itu dan larangan adalah tekstual. Karena Anda tidak akan bisa memahami secara konteks. Kecuali Anda harus paham dengan tekstualnya. Bisa juga dikatakan dengan makna mafhum, mantuk, wa mafhum. Mantuk itu tekstual. Mafhum dipahami apa. Nah, kalau setiap hadis itu Anda katakan bahwasannya harus dengan kontekstual. Waduh, hancur agama ini. Anda akan bisa memahami, mengatakan bahwa tekstual menurut Anda adalah apa yang ada dalam lintasan pikiran Anda. Nah, sementara kita ingin memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya karena itu, orang akan mengatakan memahami Al-Quran harus kontek keindonesiaan. Kontek keusantaraan. Al-Quran bukan diturunkan untuk keinginan manusia. Tapi Al-Quran diturunkan untuk memahami hidayah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. وَاَزَّلَّ إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَا سِمَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ Kami turunkan kepada mu dhikr agar kamu menjelaskan kepada musia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi, kalau kita lihat, kita sekarang seorang hamba dari Allah SWT. Kita ingin mengibadati Allah. Yang kita ingin mengibadati Allah. Lalu, apakah kita mengibadati Allah semaunya kita atau yang diinginkan oleh Allah? Anda punya istri. Istri Anda ingin berbakti kepada Anda. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh istri berbakti kepada Anda yang Anda inginkan atau yang diinginkan untuk dirinya? Apa atau semaum-maum istri? Tentu tidak. Kita ingin dia melakukan apa yang kita inginkan. Kalau dia melakukan sesuatu yang dia anggap itu adalah meraih kecintaan kita, tapi itu tidak kita inginkan. Itu tidak akan terwujud apa yang diinginkan. Yaitu, istri menginginkan kita bisa mencintainya. Kita menginginkan kita cinta kepada Allah. Allah mencintai kita. Kita menginginkan surganya jauh dari api nerakanya. Lalu, bagaimana caranya? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Perintahnya dari mana kita mengambil? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahaminya? Pahamilah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Tentu kita awalnya dengan tekstual. Kalau seandainya secara tekstual tidak bisa dipahami, baru kita belajarnya dengan kontekstual. Karena hukum asal seseorang berbicara sesuai dengan tekstnya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Selama kita mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mengharapkan kecintaan manusia, dengan kemurkaan Allah SWT, Allah akan murka kepada kita dan Allah akan jadikan manusia akan murka dengan kita. Rasulullah SAW telah menyesalir Islam pada awalnya asing dan akan asing. Atau akan asing sebagaimana asingnya pada awal. Maka beruntunglah bagi anda-anda yang asing yang menjalankan Sunnah Rasulullah di tengah-tengah manusia kurang atau tidak menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Fundamentalis. Ia dikatakan, kita beragama sesuai dikatakan Allah dan Rasulullah SAW. Allah ta'ala mudah-mudahan berumfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.